Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman, bagaimana kabarnya? Sehat ya? Alhamdulillah, semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah SWT dan selalu diberi kesehatan baik jasmani maupun rohani Amin, Allahumma amin Sebelumnya, perkenalkan, saya Aymu Fadillah, Nimteh, 2018-1135 Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi pada kelas 11 di semester 1, materi bab tentang kepedulian umat Islam terhadap jenazah Nah, sebelum kita menuju pembahasan pada materi kali ini Alangkah baiknya kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu agar kita semua diberi kemudahan dalam memahami materi pada kesempatan kali ini Berdoa mulai Bismillahirrohmanirrohim Radhi tubillahi robbah Wabil islami dina Wabimuhammadin nabiyah warasullah Rabbi zidani ilma Warzukanifahma Amin ya rabbal alamin Baik teman-teman, sebelum kita melanjutkan pada pembahasan materi Pada pembelajaran kali ini, terdapat beberapa tujuan pembelajaran Yang pertama, yaitu Menjelaskan kandungan dari nakli tentang ketentuan syariat Islam dalam mengurus jenazah Yang kedua, menjelaskan tata cara mengurus jenazah menurut hukum Islam Yang ketiga, menjelaskan tata cara bertakziah sesuai dengan ajaran Islam Yang keempat, menjelaskan tata cara berziarah sesuai dengan ajaran Islam Yang kelima, mempraktekan mengurus jenazah, takziah, dan ziarah sesuai dengan ajaran Islam Nah, itu tadi tujuan pembelajaran yang akan kita capai Baik, sebelum kita memasuki pada inti pembelajaran Perlu kita ketahui bahwa kita semua yang ada di dunia ini tidak ada yang abadi Akan ada masa di mana kita semua akan kembali kepada Allah SWT Sang Maha Pencipta Hal ini sesuai dengan firman Allah pada surat Ali Imran ayat 183 yang berbunyi Yang artinya, tiap-tiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati Oleh karena itu, kita perlu mempersiapkan amal soleh selama di dunia Untuk bekal di akhirat kelak Karena kematian ini tidak ada yang tahu Ia tidak peduli yang muda atau yang tua Entah dalam kondisi yang sehat atau yang sakit Jika kematian itu sudah tiba waktunya Maka kita tidak akan bisa mengelak lagi Nah, kemudian kita memasuki pada pembelajaran pada kali ini Apa sih yang akan kita lakukan ketika kita mendapati seseorang telah meninggal dunia Nah, di sini hal yang perlu kita lakukan pertama kali adalah Yang pertama, menutup mata jenazah Apabila kita mendapati seorang jenazah dalam kondisi mata yang masih terbuka Atau mulut yang masih terbuka Maka kita dianjurkan untuk menutup matanya dan mulutnya secara pelan-pelan Sembari memohonkan ampun kepada Allah SWT atas segala dosa-dosanya Yang kedua, yaitu tutup jenazah dengan kain sebagai bentuk penghormatan Dan agar auratnya tidak terlihat Dan yang ketiga, yaitu tempatkan jenazah pada tempat yang aman Kemudian yang keempat, yaitu bagi keluarga tidak dilarang untuk mencium jenazah Kemudian terdapat empat hal yang perlu disegerakan dalam perawatan jenazah Yang pertama, yaitu membandingkan jenazah Yang kedua, mengkavani jenazah Yang ketiga, mensolati jenazah Dan yang terakhir, menguburkan jenazah Perlu kita ketahui bahwa dalam merawat jenazah Hukumnya adalah fardu kifaya Yang artinya, hal tersebut adalah wajib Namun, apabila terdapat muslim lain yang telah melakukan kewajiban tersebut Maka kewajiban muslim yang lain telah kukur Pada pembahasan pengurusan jenazah Pengurusan jenazah yang pertama, yaitu memandikan Syarat-syarat memandikan jenazah Yang pertama, yaitu Islam Yang kedua, didapati tubuhnya Jadi, apabila terdapat jenazah Dalam kondisi yang tidak utuh Misal, ia meninggal karena sebuah kecelakaan Kemudian organ tubuhnya hancur Maka dalam hal ini, tidak perlu mewajibkan untuk memandikannya Yang ketiga, yaitu bukan mati syahid Mati syahid ini mati yang bagaimana? Mati syahid ini adalah mati ketika dalam peperangan saat membela agama Islam Hal ini biasa terjadi pada masa Rasulullah SAW Dalam hal ini, maka jenazah tidak perlu dimandikan Kemudian yang berhak memandikan jenazah Yang pertama, yaitu apabila jenazah laki-laki, maka yang memandikan adalah laki-laki Tidak boleh perempuan, kecuali istri dan mahrumnya Yang kedua, apabila jenazah itu perempuan, maka yang memandikan haruslah perempuan Tidak boleh laki-laki, kecuali suami dan mahrumnya Kemudian yang ketiga, apabila jenazah ini seorang istri dan sementara suami dan mahrumnya masih ada Maka yang lebih berhak memandikan adalah suaminya Kemudian yang keempat, apabila jenazah ini adalah seorang suami, sementara istri dan mahrumnya masih ada Maka yang berhak memandikan adalah suaminya Kemudian, tata cara memandikan jenazah Yang pertama, tempat memandikan jenazah tidak ditonton banyak orang Kecuali yang memandikan jenazah tersebut Kemudian yang kedua, jenazah diletakkan di atas dipan atau tempat yang lebih tinggi Kemudian yang ketiga, saat dimandikan jenazah harus ditutup auratnya Biasanya dalam hal ini, jenazah ditutup dengan kain jari Kemudian yang keempat, menyapu perut mayat dan mengeluarkan semua kotoran-kotoran yang ada di perut Hal ini dilakukan dengan cara pelan-pelan Kemudian yang kelima, bersihkan gigi dan mulut menggunakan sapu tangan Kemudian yang keenam, bersihkan seluruh kotoran yang ada di tubuh jenazah Yang ketujuh, yaitu membutuhkan jenazah Kemudian membasuh seluruh tubuh jenazah Dan yang terakhir, disunahkan untuk membasuh 3-5 kali dengan air yang terdapat wangi-wangian Kemudian pengurusan jenazah yang selanjutnya, yaitu mengkafani jenazah Jumlah kain kafan pada laki-laki adalah minimal 1 lembar Tetapi sempurnanya adalah 3 lembar Untuk perempuan, minimal 1 lembar dan sempurnanya adalah 5 lembar Setiap lapisan pada kain kafan diberikan wangi-wangian atau kapur barus Dan dilaksanakan pengkafanan jenazah dengan sebaik-baiknya Kemudian yang selanjutnya, yaitu mensolati jenazah Solat jenazah ini hampir sama dengan solat-solat pada umumnya Hanya saja ketika solat jenazah, tidak perlu ruku dan sujud Berikut tata cara solat jenazah Yang pertama, jenazah diletakkan di depan imam Apabila jenazah laki-laki, maka seorang imam berdiri di hadapan dekat dengan kepala jenazah Apabila jenazah ini seorang perempuan, maka imam berdiri tepat pada bagian perut jenazah Kemudian yang kedua, imam berada di depan makmum Dan diusahakan membuat 3 barisan atau 3 sof Kemudian yang ketiga, solat jenazah dilakukan dengan 4 takbir Berikut niat solat jenazah Apabila jenazah ini laki-laki, maka niatnya adalah Nah, apabila jenazah ini perempuan, maka niatnya adalah Kemudian takbir Takbir yang pertama, membaca surat al-fatihah Kemudian takbir yang kedua, dilanjutkan dengan membaca solawat Kemudian takbir yang ketiga, membaca doa Doa untuk jenazah laki-laki adalah Allahumma ufirlahu warahamhu wa'afihi wa'afu'anhu Sedangkan untuk jenazah perempuan Allahumma ufirlaha warahamha wa'afiha wa'afu'anha Kemudian dilanjutkan dengan takbir yang keempat Untuk jenazah laki-laki, doanya adalah Allahumma la tahrimna ajrohu Walataftinna ba'dahu wa'afirlana walahu Untuk jenazah perempuan Allahumma la tahrimna ajroha Walataftinna ba'dahu wa'afirlana walahu Kemudian membaca salam sambil menengok ke kanan dan ke kiri Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Nah, seperti itu tata cara sholat jenazah Faham ya? Kemudian pengurusan jenazah yang terakhir Yaitu menguburkan jenazah Di sini terdapat beberapa anjuran yang diajarkan oleh Rasulullah s.w.w. dalam menguburkan jenazah Yang pertama yaitu menyegerakan untuk menguburkan jenazah Yang kedua yaitu menguburkan jenazah pada saat siang hari Kecuali dalam kondisi yang darurat Semisal kondisi jenazah saat itu Dalam kondisi yang sudah memiliki bau yang sangat menyengat Maka diperbolehkan menguburkan jenazah di malam hari Atau tidak pada siang hari Kemudian yang ketiga yaitu Meluaskan kuburan agar aman dari binatang buas Yang keempat yaitu membaca doa saat memasukkan jenazah dalam kuburan Doa yang dibaca yaitu Bismillahimillati rasulillah Hiwasunati rasulillah Kemudian yang terakhir yaitu Sebelum jenazah dimakamkan Andaknya ahli waris memberikan jaminan terhadap hutang seorang jenazah Nah itu tadi penjelasan tentang pengurusan jenazah Dari penjelasan tadi Hal yang dapat kita ambil pelajaran adalah Kita harus memiliki kepedulian terhadap seseorang yang telah meninggal dunia Baik itu kerabat, tetangga, atau keluarga Apabila kita mendapati seseorang meninggal dunia Maka kita harus memiliki empati untuk ikut turut serta Dalam mengurus jenazah atau merawat jenazah tersebut Jadi cukup sekian pembelajaran pada kali ini Untuk minggu depan Materi ini akan dilanjutkan kembali Karena masih ada materi yang belum tersampaikan Untuk minggu depan kita akan membahas materi Tentang takziah dan ziarah Baik cukup sekian pembelajaran pada kali ini Kurang lebihnya mohon maaf Semoga apa yang kita pelajari kali ini Bermanfaat untuk kita semua Sebelum kita akhiri pembelajaran kali ini Alangkah baiknya kita tutup pembelajaran kali ini Dengan sama-sama membaca doa Bismillahirrohmanirrohim Subhanakallahumma Wabihamdika Ashadu ala ilaha ila anta Ashtawfiruka wa atubu ilaih Walhamdulillahi rabbil alamin Amin Ya rabbal alamin Sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh